Indra Tarigan, kerabat Verano Siliana, wanita yang diduga dihamili Sirajudin Mahmud, akhirnya buka suara terkait permasalahan yang tengah jadi sorotan. Indra Tarigan mengatakan bahwa Verano Siliana atau lebih dikenal dengan Ines itu, memang pernah memiliki hubungan khusus dengan Sirajudin Mahmud. Ia juga mengatakan Ines mengenal Sirajudin sejak tahun 2019 silam. Hal itu disampaikan oleh Indra Tarigan saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada minggu 17 Juli 2022. Kemudian, Ines mengaku hamil anak Sirajudin pada 2020 bertepatan ketika Zaskia Gotik hamil anak pertama dari semaminya. Diketahui saat itu kandungan Zaskia Gotik tengah berusia 3 bulan. Indra Tarigan pun membuat sejumlah bukti beberapa lembar percakapan Sirajudin dengan Verano Siliana saat keduanya masih menjalin hubungan. Perihal gugatan Verano Siliana pada Sirajudin Mahmud, Indra Tarigan mengatakan sang model hanya ingin anaknya diakui. Verano Siliana juga ingin agar anaknya mendapat nafkah dan biaya untuk pendidikannya nanti. Diberitakan sebelumnya, Sirajudin Mahmud dituding menghamili seorang model asal Yogyakarta bernama Verano Siliana. Namun, setelah kabar tersebut ramai diperbincangkan dan proses hukum berjalan, Sirajudin Mahmud bak menghilang. Pasalnya, Sirajudin tak datang di sidang perdana gugatan pengakuan anak yang dilayangkan Verano Siliana itu. Verano Siliana kabarnya sudah mencoba menghubungi Sirajudin Mahmud secara baik-baik. Sebelum akhirnya, ia mengunggah Sirajudin ke pengadilan negeri Cikarang pada 20 Juni 2022 karena tidak mengakui anak yang telah dilahirkan model cantik tersebut.